Pemirsa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung menuntut terdakwa kasus penganeniaan dan pembunuhan dua mahasiswa Zaini Hadi Abdullah dengan hukuman 19 tahun penjara. Pada sidang pembacaan tuntutan tersebut sempat diwarnai histeris dan isak tangis keluarga korban karena mereka menganggap tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan. Isak tangis dan histeris keluarga korban pembunuhan pecah pasca Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan atas terdakwa pembunuhan dan penganeniaan hingga cacat permanen dua orang pelajar di Kota Bandung. Jaksa Penuntut Melur Kimaharandika menegaskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganeniaan terhadap Zulfan Farihunfaza dan Yoga Kurniawan. Akibat penganeniaan itu, Zulfan meninggal dunia dan Yoga mengalami kecacatan permanen. Menyikapi tuntutan Jaksa, pihak korban meminta hakim untuk memberikan fonis adil terhadap terdakwa. Bahkan penasihat hukum korban, Acong Latif, menilai bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Sementara dengan pasal yang disangkakan 338 diartikan pembunuhan biasa. Pendapat kami tetap, pendapat kami tetap bahwa ini adalah berencana, unsurnya masuk, ada niat. Sepanjang jalan dia mau nabrak itu dalam jarak yang begitu jauh dan panjang, itu sudah niat untuk melakukan. Dan faktanya meninggal anak itu. Jadi, kalau kami ya selaku pengacara dari korban tetap berpendapat bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Orang tua korban, Deddy Supriyadi, menilai bahwa kasus ini adalah pembunuhan berencana. Hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian fakta. Kalau ini anak saya sendiri, anak saya sendiri sebagai turang punggung nantinya karena laki-laki dibunuh secara disengaja hanya 19 tahun, jadi saya sentai etis kan. Adanya ini, seumur hidup cacat. Kan nggak sebanding, Pak. Kalau dibandingkan sama dengan... Penganian yang berenggut nyawa Zulfan dan membuat cacat yoga tersebut terjadi pada 4 September 2019 dini hari di Jalan Surapati, Kota Bandung. Saat itu, Zulfan dan yoga mengendarai sepeda motor dan hendak pulang ke rumahnya di Sumedang. Sebelum tiba di lokasi kejadian, keduanya sempat berpapasan dengan terdakwa dan temannya di perempatan Jalan Sulanjana, Dago, Kota Bandung. Saat itu, kedua terdakwa baru saja keluar dari diskotik dan dalam keadaan mabuk.